Proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih bergulir. Kini, sejumlah aib rumah tangga mencuat, mulai isu Baim Wong pelit hingga Paula Verhoeven selingkuh dengan karyawan kantor terkait tudingan Baim Wong pelit kepada sang istri, Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum buka suara. Dia mengungkap soal nafkah yang diberikan kliennya untuk Paula Verhoeven. Fahmi menyebut besaran nafkah yang diberikan Baim kepada Paula berkisar 200 juta rupiah sampai 400 juta rupiah per bulan. Akumulasi itu hampir 200, 300, ada 400 itu setiap bulan, ujar Fahmi Bahmid di kawasan Condet, Jakarta Timur, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Gabungan, ada yang pribadi yang saya bilang 250 juta rupiah, itu termasuk pribadi Paula, sambungnya. Fahmi tak bisa menjelaskan secara detail, namun yang bisa disampaikan adalah nominal tersebut untuk menafkahi Paula dan segala kebutuhan pribadinya, enggak bisa diomongin, saya bilang akumulasikan ada yang kepribadinya juga, ungkap Fahmi. Fahmi tak mau asal bicara, ia sudah lebih dulu mendesak Baim memberikan bukti yang sejelas mungkin soal nafkah, ia tak mau menerima bukti hasil rekap saja, dan meminta Baim menyerahkan bukti transfer kepadanya. Dia cuma menyampaikan gini, bank setiap bulan minimal 400 juta rupiah, kadang 180 juta rupiah, mana buktinya Baim, saya orang hukum gak bisa dengan cerita, saya gituin, beber Fahmi. Terus dia bilang, ini bang, tapi itu rekap buatan dia, saya bilang gak mau itu rekapitulasi kamu, yang buat staff kamu, mana bukti transfernya, saya gituin, jelasnya, akhirnya Fahmi mengklaim sudah memegang bukti transferan ke Paula Verhoeven yang nominalnya mencapai ratusan juta rupiah, terus dikeluarkan bukti transfer, nah semuanya ditandain udah ada di mobil saya dan udah saya lihat, itu kan buat pegangan saya supaya gak salah menyampaikan ke publik, katanya. Seiring dengan kabar perceraiannya, Baim Wong disebut selama ini pelit ke Paula Verhoeven, ia sudah membantah dengan mengaku bahwa selama ini menafkahi orang tua dan adik-adik Paula. Isu model Paula Verhoeven selingkuh dari sang suami Baim Wong semakin melebar. Sebelumnya, sosok aktor DS yang dikaitkan dengan Dimas Seto ikut terseret. Kini karyawan kantor Baim juga disebut sebagai selingkuhan Paula, awal informasi tersebut disampaikan oleh sahabat dari Baim Wong, yakni Vista Putri. Menanggapi berita yang beredar, pihak Baim Wong yang diwakili oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, memberikan jawaban, Fahmi membantah dugaan karyawan kantor Baim sebagai selingkuhan Paula. Pihaknya tegas menyatakan, nama sosok orang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula sudah disebutkan dalam isi gugatan cerai, enggak lah, itu ada di gugatan, ntar gue baca lagi, jelas Fahmi, dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Sementara, Fahmi menolak membocorkan inisial sosok diduga teman Baim yang bermain api dengan Paula, enggak boleh, tegasnya, itu urusan yang ada di pengadilan, enggak boleh kita sampaikan. Lanjutnya, meski demikian, Fahmi menegaskan Baim sangat tersakiti dengan dugaan pengkhianatan istrinya tersebut, apalagi rumah tangga keduanya sudah berjalan selama enam tahun, yang jelas dia sakit banget. Tak mau banyak berstatemen, Fahmi meminta menanyakan masalah rumah tangga Baim pada sang aktor secara langsung, ntar kamu tanya sama Baim, tutupnya. Diketahui, Vista putri belak-belakan menyebut sosok pria yang diduga selingkuhan Paula adalah karyawan kantor Baim. Menurut Vista, Paula dan sang pria itu sama-sama saling curhat hingga akhirnya merasa nyaman. Sama orang kantor, curhat-curhat nyaman gitu, tutur Vista. Terlebih, dikatakan Vista, Paula sering ditinggal Baim ke luar kota, terus sering ditinggal luar kota, kejadian tuh di rumahnya, ujar Vista. Dikatakannya, Baim mengetahui dugaan perselingkuhan itu dari asisten pribadi Paula, sang asisten disebut merasa kasihan pada Baim, hingga akhirnya memperlihatkan bukti soal perselingkuhan tersebut. Ada CCTV, yang melaporin asistennya bininya karena kasihan lihat Baim, tambahnya. Itulah Vista putri yang secara terbuka menyebut selingkuhan Paula Verhoeven adalah karyawan Baim. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!